Halo? Walaikumsalam kenapa sayang? Kok? Iya mbak? Ini Miss Yuni bukan. Ada apa sayang? Alhamdulillah bisa masuk. Oke tapi hati-hati Miss Yuni lagi like nih. Jangan menyebut nama siapapun termasuk nama sendiri. Karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Kenapa sayang? Oke Miss. Aku kan tahun 2018 kan kerja di Singapura. Sampai tahun 2023. Berarti 4 tahun lah di sana. Aku jadi selama 4 tahun itu kata ibuku. Karena aku udah menikah punya anak satu. Uang aku itu harus di. Kalau menikah itu kan suami harus tahu uangnya istri gitu lah ya. Jadi itu selama 4 tahun. Uang aku itu terkirim sama suami semua. Nah karena waktu di Singapura kan emang gak ada off day. Dan jarang pegang HP karena aku jaga orang tua posisinya. Uangnya gak ada sama suami habis semua. Tinggal 63 ribu toh. Dan aku otomatis ya kesel, marah, dongkol, kecelo banget. Aku akhirnya ngomong sama mertuaku. Karena kan rumahku sama suamiku kan dekat sama mertuaku. Ngomong bahwa anaknya udah ngabisin uang kerja aku selama 4 tahun. Terus jual barang-barang kayak perhiasan sebelum aku berangkat ke Singapura kan banyak perhiasan. Tidak ada lah gak banyak. Itu udah gak ada dijualin gitu loh. Kayak aku sendiri otomatis ngadu ke mertua. Mertuanya aku malah marah-marah. Terus ngomong kececah gak kececah gak katanya uangku habis di. Kirim ke keluarga aku semua padahal keluarga aku itu. Kalau terkasih paling dari suamiku baru ngasih ke ibuku. Itu pun gak banyak. Paling beberapa doang. Sedangkan aku kalau di Singapura kan dulu pernah. Setiap tahun itu ada bonus dari majikan gitu lah. Karena jaga amah. Amahnya kan setiap hari ke rumah sakit. Akhirnya aku satu tahun dari rumah itu. Menuntut itu. Gak ada hasilnya. Aku malah selalu di KDRT. Diambuk, ditampung. Sampai dicicuk, ditembukin. Kayak gitulah. Terus akhirnya aku berangkat lah ke Hongkong. Dan alhamdulillah disini udah 6 bulan. Udah mau 7 bulan. Cuma aku sama employer disini sih gak ada problem apa-apa gitu kan. Cuma aku itu kepingin. Salah gak sih kalau aku itu minta cerai dari suamiku yang suka kakDRT gitu loh Miss. Oke. Masalah perceraian. Seperti Miss Yuni katakan. Miss Yuni itu tidak ingin menjadi saksi cerai siapapun. Jadi saya itu kurang setuju dengan sebuah perceraian. Jadi saya no comment. Tapi karena dari pengalaman hidup kalian yang sangat mengenaskan. Cerai atau tidak itu keputusanmu Mbak. Karena saya tidak tahu alasan sebenarnya kamu minta cerai. Hanya kamu yang tahu. Saya tidak berani ngomong perceraian itu benar atau salah. Saya gak berani. Saya gak mau. Saya takut. Perceraian itu sama dengan kayak bayi itu juga. Menggugurkan bayi itu saya gak mau ngasih komen Mbak. Jadi kalau menurut pendapat saya perceraian itu seperti pintu darurat yang ada di pesawat itu Mbak. Gak boleh asal dibuka. Benar gak? Tapi jika memang membutuhkan itu perlu dibuka. Tapi kan resikonya juga banyak. Benar gak? Jadi kalau masalah perceraian. Saya minta maaf. Saya gak ada solusi. Saya gak berani. Jadi saya percaya dengan apa yang sudah disatukan sama Tuhan itu adalah milik Tuhan. Jadi kalau masalah perceraian kamu putuskan sendiri. Kalau kamu sudah merasa dianiaya dan tidak aman di situ kenapa kamu harus bersama? Kalau saya bilang mundur. Mundur dari dia. Tapi kalau perceraian saya gak berani Mbak. Saya gak berani ngomong. Ya soalnya ya mes. Waktu aku pulang kan kayak suamiku itu kan gaptek loh. Gaptek masalah HP. Waktu aku pulang itu aku cek semua Google Maps-nya. Dia itu ada pergi ke hotel, pergi ke salon, pergi ke mana-mana-mana kayak gitu loh. Dan aku itu cuma tanya. Uangku itu dimana? Yang selama 4 tahun itu cuma tanya itu doang. Dia itu gak mau jawab. Bahkan di buku cabungannya itu gak ada yang di print. Gak mau print juga loh mis. Makanya aku itu sakit banget. Ya Allah aku kerja di sana di Singapura. Digentak-gentak majikan sampai tidur-tidur satu malaman. Di rumah saja terus. Itu cuma buat ngabuti suami yang ya Allah. Kalau bukan karena anak aku itu gak mungkin ngabutiin kerja di Singapura kayak gitu. Sampai sekarang benar-benar ke Hongkong. Kayaknya sedih banget gitu loh mis. Ya seperti yang saya katakan masalah perceraian. Seperti pintu darurat yang ada di pesawat. Tidak boleh dibuka. Jadi tidak boleh asal-asal cerai, asal-asal cerai. Karena bagaimanapun kan tidak disukai oleh Tuhan. Tapi jika itu adalah sebuah kepentingan bersama. Seperti KAD, RT atau apa ya silahkan buka sendiri aja. Dan saya tidak berani memberikan solusi. Karena banyak sekali teman-teman yang ngasih itu mungkin komen-komen di luar itu sama yang baca. Tapi kalau Miss Yuni saya gak berani. Intinya adalah sebuah perceraian itu seperti pintu darurat yang ada di pesawat. Tidak boleh asal-asal dibuka. Tapi jika sih dibuka itu sudah keputusan terakhir. Minta maaf ya Mbak ya. Kamu tentang apapun boleh cerita. Tapi tentang sebuah perceraian. Seperti yang saya selalu ungkapkan. Perceraian itu sama dengan pintu darurat yang ada di pesawat. Itu aja. Samen boleh buka jika merasa emergensi. Tapi jangan selalu membuka pintu darurat. Karena kita akan kehilangan segalanya. Iya Miss. Iya Miss. Aku sekarang paham Miss. Makasih banget ya Miss. Terima kasih. I love you. Lihat komen-komen teman aja. Kalau saya tidak advice. Ya. Terima kasih. Iya Miss. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya teman-teman saya minta maaf ya. Kelemahan saya hanya ada di situ. Tentang seorang yang hamil. Ingin digugulkan. Sebaiknya jangan pernah cari saya. Yang kedua adalah perceraian. Saya gak ada solusinya. Eh dan ketiga utang. Wah sekarang solusinya. Jadi aku gak mau. Aku lebih parah cerai di sini. Jadi buat teman-teman terima kasih. Sudah jam 11.30 lebih. Mungkin itu aja dari saya. Nanti kita live lagi jam 5 ya mbak ya. Kita live lagi jam 5 waktu Hongkong. Berarti jam 4 waktu Indonesia bagian barat. Jadi kita akan live lagi. Terima kasih sekali di TikTok follower saya. Ini saya baru live 2 jam 30 menit. 2 jam 30 menit. Saya mendapatkan follower baru itu sebanyak 2 ribu. Dan dapat belian. Belian itu apa? Untuk sewa. Untuk sewa belian. Terima kasih sekali. Dan nonton tayangannya adalah 19 ribu. Pemberian kado 173. Ini saya mau apa-apa. Ini saya mau apa-apa. Gak apa-apa apapun. Tapi dia ngomong. Jadi dikeluarkan pada tanggal 30 April. Jam 9.24. Pembatasan penonton muda dan telah dikenai pembatasan usia. Jadi mungkin itu saja untuk sementara ini teman-teman. Terima kasih. Dan saya ucapkan. Spot satu sama lain. Bagaimanapun kita adalah Indonesia. Dan jangan saling menjatuhkan satu sama lain. Terima kasih telah menonton.